Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rishi Oke guys, di video kali ini gue bakal bahas sesuatu yang paling penting dalam game ini ya guys ya Yaitu gacha guys, jadi kalian perlu memahami filosofi gacha juga ya Karena itu elemen yang terpenting guys Percuma kalian jago main game strategi kalau hero nya gak ada guys Khususnya ini penting banget buat para newbie supaya gak salah banner ya guys ya Jadi gue bakal ambil contoh ini bannernya Jeldris ya Pertama-tama gue bakal bahas 3 ciri hero yang over powerful ya guys ya Pertama adalah itu hero ada supportnya guys Nah support disini gak cuman kasih buff sama ngeheal ya guys ya Support disini bisa juga kasih bonus start ke satu tim ya guys ya Jadi disini hero full power DPS pun bisa kasih support ya guys ya Contoh guys, Ellie Light Nah Ellie Light itu bisa kasih bonus start ke satu tim ya guys ya Contoh berikutnya adalah Bersek Estarosa ya Jadi darknessnya juga bisa kasih bonus basic start ke satu tim guys Tapi support disini gak cuman kasih bonus start aja ya Bisa juga kasih shield ke satu tim ya guys ya Contoh Diana Fest ya guys ya Tapi lagi-lagi ini gak cuman tanker doang ya guys ya DPS full power pun ya guys ya Bisa kasih shield guys Contoh si TM ya guys ya Dia bisa kasih shield ke satu tim dan gak kaleng-kaleng guys Kurangin damage 40% guys Dan gak cuman satu ya full power DPS yang bisa kasih shield FWK pun bisa guys kasih shield ke satu tim guys Nah itu adalah ciri-ciri hero OP yang pertama guys Bisa support satu tim ya guys ya Dan ciri yang kedua adalah segala medan guys Nah ini gampang dipahami guys Disini kita udah ambil contoh bannernya Gelgris Nebula Nah disini Gelgris Nebula ini sebenernya bagus ya Kalau misalnya itu dia punya PVP only Diilangin ganti segala medan ya guys ya Nah itu juga yang menjadi alasan hero-hero OP Macem Megelda, Jormungan Itu OP banget ya Bisa kasih bonus all start 40% Jojo 60% all start Tapi tidak segala medan ya Hero khusus doang Yang artinya cuman OP di satu situasi doang ya guys ya Dan yang ketiga ini spesial banget ya guys ya Gampang banget untuk dikenali guys Ya itu apa guys Tidak rasis ya guys Tidak rasis Dan Gelgris Nebula ini udah gak segala medan PVP only Rasis pula ya Cuman ke Demon sama Ten Commandment aja guys Dan saya mau kasih tau Itulah alasan banner ini wajib gaca guys Karena ada satu hero yang memenuhi ketiga syarat tersebut guys Untuk dimasukkan menjadi hero OP Sepanjang masa sampai kiamat ya guys ya Yaitu Tarmiel Merah ya guys ya Dan saya pengen kasih saran ya Walaupun Diamond kalian gak cukup guys Cuman modal 300 Gas ini Tarmiel Merah ya Kenapa guys? Kenapa? Ini hero itu limited banget ya Setahun cuman dua kali guys Enggak seperti Jojo sama Megelda Brunhill ya guys ya Yang tiap banner itu sering banget keluar guys Bisa dibilang ini Jojo, Megelda, Brunhill itu hero pasaran ya guys ya Alasan banyak yang gak punya hero Tarmiel Merah ini ya Karena dulu kena trap sama Sariel Ijo Kenapa guys? Karena Netmarble ini pinter ya Karena Sariel Ijo ini dulu dimasukin ke SSR ticket guys Jadi logika berpikir para player itu ya guys ya Ini Tarmiel Merah juga pasti masuk SSR ticket Jadi gue skip gaca aja Nah itulah jebakan Batman yang paling cerdas PC War-nya si Netmarble Jadi kalau kalian yang gak gaca Tarmiel pas bannernya Tarmiel Itu udah masuk ke dalam jebakan Batman-nya ya guys ya Untuk hero yang punya tiga ciri yang tadi saya udah sebutin ya Itu cuman punya satu kelemahan guys Cuman punya satu kelemahan Dan cuman satu ya guys ya Apa itu kelemahannya? Itu keluar banner cuman setahun dua kali guys Dan jarang banget Limited banget Nah itulah yang buat kita pushing ya guys ya Dan ini hero gak guaranteed ya guys ya Dan saya pengen ambil contoh lainnya juga ya guys ya Kayak si TM guys Udah segala medan powerful dan punya tiga ciri tersebut ya guys ya Itu walaupun masuk banner festival ya guys ya Untuk pertama kalinya festival itu tidak guaranteed hero festival lainnya Pas si TM re-banner guys Dan untuk contoh satu lagi ya guys ya Yang terakhir itu Diana Fest ya guys Dan Diana itu kalau kalian tau ya Dia itu keluar banner pas Februari ya Bulan dua guys Sampai sekarang bulan delapan ya guys ya Udah enam bulan guys si Diana Fest gak re-banner ya Jadi nextnya ya guys ya Kalau nanti keluar banner lagi ya guys ya Ada hero yang bisa support satu tim Kedua segala medan Ketiga tidak rasis Jangan sampai kalian kasih lolos itu hero ya Karena itu banner pasti setahun dua kali keluar Kalaupun itu hero masuk banner lagi ya Pasti deh guys Itu masuk hero ampas guys Kalau gak heronya ampas Gak garantit Dan itu rate-nya kecil banget ya Kayak contoh si TM pas masuk bannernya Fast Elite Light ya Itu rate-nya kecil banget Karena heronya bejibun banyak banget ya Sampai 20-30 biji lebih guys Itu satu rotasi aja belum tentu dapet Jadi nanti saran gue ya Walaupun diamond kalian gak banyak ya Contoh cuma punya 300 ya Ini sih menurut gue saran gue ya Kalian wajib dapet minimal 1.6 rate tar mill ya Kalau udah dapet 1.6 Udahlah kalian mau stop gak apa-apa guys Gak dapet jeldris biru pun gak apa-apa ya guys ya Gak masalah guys Gak dapet Jojo sama Megenda pun gak masalah ya Karena Jojo sama Megenda itu hero pasaran guys Keluar terus guys Dikeluarin terus ya Oke guys Mungkin sampai disini aja Filosofi Gacha kita kali ini Semoga kalian tercerahkan Dan para newbie Lebih pinter dalam Pilih banner ya guys ya Sampai ketemu lagi di my next video guys See you guys Dadah